sahabat bonsai ini ada beberapa bahan bonsai sancang dengan liukan-liukan ekstrim dan mari kita review satu persatu sahabat bonsai ini adalah bahan yang pertama yaitu bahan bonsai sancang dengan hasil program agak ekstrim di sini dengan liukan-liukannya gerak dasar dan juga sudah mendapatkan dasaran untuk bagian perlatingan ukurannya di sini sekitar 25 cm mungkin para sahabat bonsai sudah tahu ada event besar di pulau Bali yaitu event demek yang hanya memperlombakan bahan-bahan 30 cm ke bawah bahan ini bisa dijadikan rekomendasi untuk bahan demek dengan ukuran dan liukan yang sebesar ini mungkin sudah ideal untuk program 30 cm ke bawah kita lihat lebih detail Pak kita lihat untuk bahan yang kedua ini adalah bahannya kedua sahabat bonsai hampir sama dengan liukan-liukannya karena ini adalah hasil budidaya mulai dari cabang kecil-kecil yang kita beri dasarnya atau kita beri gerak dasar ini detailnya dan percabangannya sudah mendapatkan pengawatan yang pertama untuk bahan yang ketiga seperti ini penampakannya sama ini perbandingan dengan tangan saya ukurannya tetap ukuran kecil-kecil di rekomendasikan untuk program demek seperti ini tidak dasar dari percabangannya dari belakang untuk perakaran lumayan muter ini sahabat bonsai kita lihat juga untuk bahan yang keempat dan ini yang keempat seperti ini untuk akar-akar sudah lumayan besar untuk percabangannya seperti ini detailnya sudah ada dasaran juga untuk batang utama karakter tuanya sudah nampak sahabat bonsai tinggal nunggu muncul tunas itu mas baru untuk mendapatkan pengawatan selanjutnya akar muter semua sisi juga sudah terisi kita lihat untuk bahan yang ke enam atau bahan yang ke enam seperti ini sahabat bonsai dengan ukuran yang rata-rata hampir sama untuk perakaran bisa kita lihat sudah nah semua sisi terisi dan liokan-liokannya sudah seperti ini liokan-liokannya sudah nampak dari gerak dasarnya untuk batang dan juga percabangannya sudah diberikan dasaran juga jadi itulah manfaat kita memprogram bahan bonsai rancang dimulai sejak dia masih kecil hasilnya bisa kita lihat juga lumayan kalau misalnya ini kita biarkan liar dia akan cenderung untuk lurus dan perakaran dia akan tunjang ke bawah seperti itu sahabat bonsai untuk bahan yang ke-7 seperti ini penampakannya dengan liokan yang sangat ekstrim sangat eksotis sekali untuk kita jadikan bahan jemek sebenarnya untuk bahan-bahan dengan daya seperti ini akar tidak terlalu terfokus tetapi kami disini tetap memprogramnya untuk menunjang performa dari bahan bonsai sancang ini sama sudah diberikan dasaran untuk mahkotanya background kita lihat seperti ini sangat ekstrim sahabat bonsai memang luar biasa kalau hasil programan seperti inilah karya seni hasil budidaya dari para petani bonsai khususnya di Kabupaten Lumajang kita lihat bahan yang ke-8 untuk yang ke-8 ini hasil pecah batang dan batang utamanya juga diliukkan seperti ini dari belakang sama dengan gaya-gaya ekstrim perangkatan juga misi semua untuk mahkotanya seperti ini sangat menarik sahabat bonsai untuk para pencinta tanaman kerdir dan juga pencipta bonsai ukuran mame dan semor untuk bahan yang ke-9 seperti ini untuk bahan yang ke-9 kita lihat detailnya sudah dilakukan pemecahan akar disini untuk mengisi kekosongannya tetap dengan beliukan-beliukan ekstrim seperti ini dan yang terakhir yang ke-10 seperti ini bahannya untuk yang ke-10 untuk kaki-kaki muter tangan pertama kedua background dan topnya sudah misi semua tinggal pembesaran dan proses perhantingan untuk tahap selanjutnya jadi seperti itu sahabat bonsai hasil pemprograman sancang dengan ukuran pikir kecil untuk emaknya sekarang yang lagi viral adalah untuk program The Mag yaitu kontes bonsai dengan ukuran maksimal 30 cm dan bahan sancang bisa jadi rekomendasi jika para sahabat bonsai suka dengan program The Mag yaitu program bonsai 30 cm ke bawah jadi seperti itu sahabat bonsai sekian dulu videonya lain waktu kita sambung jangan lupa like, komen, share serta subscribe untuk pengembangan channel ini tentunya seputar tanaman bonsai terima kasih sudah menonton video ini salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati